bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan channel kamila tv di video kali ini saya akan memberikan informasi terkait panduan teknis prites PPG dalam jaringan atau daring di tahun 2022 berbasis domisili seperti apa dan apa saja yang perlu disiapkan dalam prites daring ini berbasis domisili cermati dan simak videonya lebih lanjut kita ketahui bahwa jadwal pelaksanaan seleksi akademik PPG dalam jabatan tahun 2022 itu asalnya akan dilaksanakan pada tanggal 16 sampai dengan 30 Maret di tahun 2022 kemudian seleksi akademik daring domisili, pembagian jadwal sesuai yang tercantum pada kartu peserta nantinya, namun pada tanggal 10 kemarin di bulan Maret ada perubahan jadwal tentang seleksi akademik sehingga ada pengumuman resmi dari Kemedik Budristek tentang jadwal seleksi akademik PPG dalam jabatan tahun 2022 ditunda dengan waktu yang belum bisa ditentukan jadwalnya namun terlepas dari hal itu ibu bapak guru bahwa kita harus mengetahui apa sih yang disebut dengan seleksi akademik ataupun prites berbasis domisili ya nah apa itu prites domisili prites berbasis domisili adalah uji akademik yang dilakukan secara daring atau online dengan peserta berada di tempat tinggal domisili masing-masing atau tempat yang dipilih oleh peserta dengan pertimbangan akses internet itu yang disebut dengan prites domisili yang akan dilaksanakan yang asalnya di tanggal 16 sampai 30 Maret namun ditunda ya nah kemudian apa yang perlu dipersiapkan nah berarti masih ada waktu untuk persiapan ya ibu bapak guru pertama yang harus dipersiapkan adalah perangkat laptop nah ini yang harus dipunyai oleh ibu bapak guru yang akan mengikuti prites PPG Daljab berbasis domisili satu perangkat laptop yang memiliki speksifikasi speknya harus memiliki layar minimal 10 inch kemudian menggunakan minimal OS nya Windows 8 32 bit atau yang versi 10 nya kemudian memiliki minimal RAM nya itu harus 2 giga kemudian memiliki minimal harddisk nya speknya harus 10 gigabyte dilengkapi audio yang berfungsi dengan baik kemudian yang terakhir memiliki baterai yang dalam keadaan berfungsi dengan baik bisa disiapkan charger nya nah itu diantara perangkat laptop yang harus dipersiapkan oleh ibu bapak guru dalam rangka mengikuti prites PPG Daljab ataupun daring ya berbasis domisili nah untuk ngecek perangkatnya ibu bisa minta bantuan nanti ke operator sekolahnya apakah laptop ibu sudah memenuhi persyaratan atau perspeknya sudah memenuhi persyaratan untuk bisa dipakai berites PPG Daljab di tahun 2022 secara daring kemudian yang keduanya yang harus dipersiapkan juga adalah handphone di handphone ini harus sudah terpasang aplikasi zoom nama pada aplikasi zoom itu harus sesuai dengan nama langkah peserta dan yang ketiga yang paling penting adalah ibu bapak guru memiliki koneksi internet stabil dan kuota internet minimal sebesar 10GB nah itu kalau dilihat dari beberapa aplikasi yang perlu dipersiapkan dari mulai perangkat laptop kemudian handphone kemudian koneksi internet yang stabil dan kuota internet minimal sebesar 10GB nah untuk perangkat-perangkat ini semuanya ibu bapak guru bisa meminta bantuan kepada operator sekolahnya untuk menyediakan fasilitas-fasilitas ini dan ibu bapak guru bisa mengikuti peritas PPG Daljab di sekolahnya ataupun di lab sekolahnya masing-masing nah kemudian bagaimana pelaksanaannya pelaksanaannya adalah dari mulai peserta mengikuti dan menaati instruksi arahan pengawas dalam proses verifikasi dan selama pelaksanaan ujian proses verifikasi data ruang dan kepengawasan dilakukan dengan menggunakan aplikasi zoom kemudian peserta menyetujui fakta integritas yang disajikan sebelum memulai ujian tiga peserta mengerjakan ujian secara mandiri tidak dibantu oleh orang lain atau alat lain keempat selama mengerjakan ujian peserta menghadap ke layar monitor dengan menampakkan 100% wajah pada laptop ini wajahnya harus dimunculkan videonya harus di on kemudian selama waktu pelaksanaan ujian peserta harus selalu berada di tempat duduk yang terpantau oleh kamera zoom atau hp kelima peserta mengikuti tertib yang ditetapkan oleh panitia selama proses ujian nah ini pelaksanaan proses pelaksanaan nanti ketika prites PPG Daljab berbasis domisili ataupun daring nah kemudian pelanggaran yang harus dihindari oleh peserta nah ini hati-hati karena ada sanksinya juga pelanggaran dari mulai yang ringan yang sedang sampai yang sangat berat nah pelanggaran yang ringan itu peserta lupa mematikan suara hp peserta berpakaian tidak sopan sebelum ujian nah ini sanksinya peserta diperingatkan oleh pengawas nanti kemudian pelanggaran yang sedang peserta terlambat masuk di ruang zoom saat tes sudah mulai atau sesudah login kemudian peserta tidak memasang program aplikasi ujian ketiganya peserta meninggalkan ruang ujian sebelum waktu selesai nah ini sanksinya peserta dibatalkan pada sesi tersebut dan akan dijadwalkan ulang nah ini hati-hati daripada nanti dijadwalkan ulang lebih baik dengan melanggar pelanggaran yang sedang ini kemudian kemudian ada pelanggaran yang cukup berat atau pelanggaran berat peserta menyimpan atau menyebar luaskan sebagai seluruh soal ujian misalnya direkam misalnya soal ujiannya kemudian disebarkan ke teman-teman yang lainnya ke guru-guru yang lainnya ini kalau ketahuan nanti sanksinya peserta dinyatakan tidak lulus nah ada pun pelanggaran yang sangat berat nanti peserta dibantu oleh pihak lain dalam mengerjakan soal kemudian peserta memalsukan data nah sanksinya peserta dinyatakan tidak lulus dan didiskualifikasi sebagai peserta nah inilah diantara teknis prites PPG dalam jaringan ataupun daring di tahun 2022 berbasis domisili jadi ibu bapak guru nanti akan mengerjakan soal-soal pritesnya nanti di rumahnya masing-masing atau di sekolahnya masing-masing dengan beberapa syarat yang harus dilengkapi oleh ibu bapak guru dari mulai penyediaan laptop hp dan kuota internet yang harus disediakan sehingga nanti mampu mengerjakan prites dengan baik dan jangan sampai melanggar aturan yang tadi setelah saya bacakan sehingga ibu paguru lulus dengan predikat memuaskan nantinya dan bisa mengikuti PPG di tahun 2022 itu saja mungkin sedikit informasi yang bisa saya sampaikan mudah-mudahan bermanfaat jangan lupa like dan subscribe channel KAMILAH TV Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa